Pemerintah berencana membuat Pulau Komodo sebagai objek wisata eksklusif skala internasional dengan biaya tiket masuk sebesar 1.000 dolar Amerika atau sekitar 14 juta rupiah. Nilai tersebut masih lebih kecil dari angka yang disusulkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya mencapai 28 juta rupiah. Usulan kenaikan biaya ini disebut-sebut untuk biaya pemeliharaan dan pemenataan Pulau Komodo. Namun jumlah itu masih sebatas usulan sehingga akan dikaji tahun depan dan belum berlaku. Kepala Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores Shana Fatina menekankan perhitungan biaya untuk pengembangan Pulau Komodo baru akan dimulai pada akhir tahun 2020. Kemudian penerapannya bisa dimulai pada tahun 2021 atau tahun 2022 karena harus secara bertahap dan melalui proses sosialisasi. Terima kasih telah menonton!